Selamat malam, perkenalkan nama lengkap saya Anadina Svaldi, NIM 180303085, kelas B semisir 5, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Tanana Kupang. Yang saya hormati Bapak Lahir Hujamat, setelah kurusin pengasuh mata kuliah gerakan sosial dan teman-teman yang saya banggakan. Karena video ini saya buat pada malam hari ini, saya ucapkan selamat malam untuk kalian semua. Ada pun maksud dan tujuan saya buat video ini, guna untuk memenuhi tugas mata kuliah gerakan sosial. Pada kesempatan ini saya menjelaskan secara singkat hasil review buku tentang gerakan kooperasi-kooperasi dari Bapak. Saya sedikit menjelaskan mengenai gerakan kooperasi dengan beberapa prinsip yang menyatakan bahwa kooperasi sejati akan mengupayakan Yang pertama, menawarkan ke anggotanya cukur rela dan terbuka. Yang kedua, diatur oleh partisipasi anggota demokrasi atau satu anggota, satu surah, satu saham. Yang ketiga, beroperasi dengan investasi yang setara dan hadir oleh para anggota. Yang keempat, tetap bebas dari intervensi dari pemerintah atau kekuatan luar lainnya, misalnya kooperasi. Yang kelima, mendidik anggotanya dan masyarakat tentang sifat, prinsip, nilai, dan manfaat kooperasi. Yang keenam, mendorong kesusama antara kooperasi. Dan yang ketujuh, melindungi lingkungan dan berkontribusi pada pembangunan masyarakat yang berkelanjutan. Enam prinsip pertama pada dasarnya adalah prinsip yang ketujuh, mengklarifikasikan dan memperluas tanggung jawab kooperasi pada masyarakat. Kooperasi membutuhkan partisipasi setiap anggota di bawah prinsip-prinsip satu bagian, satu anggota, satu suara. Tetap relatif bebas dari pemerintah dan intervensi luar lainnya yang mendorong distribusi sumber daya yang adil, tidak menghasilkan keuntungan bagi pihak individu atau kelompok dan berjuang untuk berkelanjutan sumbangan dengan penggunaan sumber daya energi. Poin berikut yang perlu saya jelaskan, membandingkan kerjasama persaingan dan upaya individu dengan menggunakan metode pencapaian. Yang pertama kompetensi, yang dimana persaingan dapat didefinisikan dalam istilah permainan, yang dimana pemain berusaha mengumpulkan poin dan menang, berusaha mendapatkan lebih banyak poin daripada yang lainnya. Yang kedua, kerjasama, dimana diatur oleh orientasi proses daripada orientasi aturan. Pemain semacam ini mendorong semua pemain untuk mengembangkan metode interaksi atau kerjasama, yang selanjutnya akan mencapai tujuan bersama kelompok. Pemain yang ketiga, upaya individu, dimana tidak menyebabkan interaksi sosial sama sekali, yang hanya mengandalkan upaya individu. Topik berikut yang saya bahas mengenai model ekonomi standar dan globalisasi, yang mempahas kesulitan hidup dengan model ekonominya, yang tidak didasarkan pada kerjasama, tapi pada persaingan. Untuk memahami antara perbedaan kooperasi sistem ekonomi kapitalis dan pasar bebas kapitalisme komperatif, baiknya memahami konsep pasar bebas dan bagaimana penerapan tertentu dari konsep pasar bebas yang disebut model ekonomi standar. Pasar bebas baiknya dikonsertualisasikan sebagai lelang terbuka, besar, dan dimana semua penawar hadir memiliki informasi yang mereka butuhkan tentang produk yang dilelang dan menikmati peluang yang sama untuk saling menawar. Yang berikut membangun model, semua model yang mempelajari penyedaran realitas yang berguna. Topik yang berikut, model ekonomi standar. Model ekonomi standar pada dasarnya adalah perumusan matematika yang terdiri dari sekumpulan variabel ekonomi dan hubungan satu sama lain. Ada pun tiga asumsi dasar tentang pasar bebas adalah Yang pertama, informasi tersedia secara bebas, setara, dan bersama untuk semua penawari. Yang kedua, semua pembeli memiliki kesempatan yang sama untuk penawar di pasar. Dan yang ketiga, jika tidak dibatasi oleh kontrol pemerintah ataupun perusahaan, pasar akan menyebabkan ekonomi bertumbuh. Salah satu perbedaan besar antara model standar dan model kooperasi kapitalisme adalah Model standar tenaga kerja komunitas yang harus dibeli dengan harga. Sedangkan mungkin dalam kooperasi pekerja juga menjadi anggota. Berikut yang proses saya jelaskan, analisis implikasi kooperasi demi masa depan. Gerakan kooperasi bertahan dalam lingkungan global yang didominasi persaingan. Model ekonomi standar yang menggerakkan sebagian besar perusahaan global Mengasumsikan bahwa persaingan dan bukan bersama menjadikan cara yang paling efisien untuk mendistribusikan manfaat konsumer daya dunia. Jika dibebaskan dari batas peraturan pemerintah dan internasional, Klaim eksponennya persaingan di pasar bebas adalah satu-satunya cara yang adil Untuk mengurangi kemiskinan dan memastikan kehidupan yang layak bagi sebagian orang di dunia. Perlu juga saya jelaskan mengenai globalisasi dari bawah, Yang dimana demokrasi dan investasi. Ekonomi tradisional akan sering bersikeras bahwa kooperasi atau bisnis yang dikeluarkan di tengah kerja Tidak furtif atau tidak efisien. Beberapa bahkan akan mengklaim bahwa sistem yang paling efisien pada dasarnya adalah sistem otoraksi Dimana semua keputusan yang paling penting dibuat oleh aktor yang baik hati Dan bentuk general manager yang kuat, terlatih, dan cerdas. Manager seperti ini tentu saja tidak mengungkap serius kooperasi. Mereka berpendapat bahwa perusahaan demokratis tidak produktif dan tidak efisien Dan perusahaan yang efisien memang dalam bentuk yang kooperatif Tidak ada bukti yang mendukung asumsi tersebut Seseorang dapat memahami dari mana asal asumsi masa ini Ketika diskusi selama sahabat tentang hak milik dan milik bersama Di bagian barat meninjau hal yang benar Umumnya berasumsi bahwa setiap orang berhak atas saudara yang mereka hirup Dulu diasumsikan bahwa setiap makhluk hidup harus memiliki hak atas air bersih Klaim baru ini tentang masalah ekonomi Sebasta terhadap hak atas air Sebagian besar tidak diperhatikan Dan dari sana hak-hak alami setiap orang Mulai terkikis Mulai di 168 gerakan kooperasi abad ke-14 Gereja dan bangsa-bangsa menutupi bidang tanah yang luas Dengan alasan bahwa sumber raya dapat digunakan secara lebih efisien Dengan cara demikian Topik berikut yang baru saya jelaskan Matrik sosial politik saat ini Kapitalisme meren adalah Reaksi terhadap kekayaan yang Terkonsentrasi Dan hak ekrutif atas Propiti dan pengaruh politik di era Abad ke-17 dan ke-18 Itulah reaksi terhadap Aristokrasi dan asumsi tentang Kepemilikan dan kekuasaan Berasarkan bukan dari aplikasikan dan kemampuan Tetapi semata-mata Karena kelahiran Felsi kapitalisme ke-20 Tidak sepenuhnya melepaskan diri dari Pandangan aristokrat atau rasis Tentang kesejahteraan ekonomi Memahami situasi ekonomi saat ini Menjadi lebih mudah Jika juga dipahami bahwa Sebagian besar ekonomi klasik adalah Jurubicara kelas elit Dan oleh karena itu Paling perlu diri dengan Perlindungan kekayaan dan kekuasaan Para ekonomi berpendapat bahwa Tenaga kerja harus dibayar Setukupnya Untuk memproduksi dirinya sendiri Dan Bahwa semua kekayaan yang dihasilkan oleh teknologi Harus dialihkan ke modal Sekian dari saya Terima kasih